Di dunia ini tanpa ada keseimbangan yang namanya spiritualitas itu akan menuju pada suatu kehancuran dunia Pasti itu? Pasti Makanya perlunya kebangkitan spiritual itu tujuannya untuk itu Namun bagi orang yang masih mempertahankan dari jeratan atau lingkaran yang namanya dioktrin dan dogma itu mereka tidak akan selamanya mendapatkan pencerahan dan padahal alam ini akan mempertahankan Dari zaman kerajaan itu memang hukum karma itu seperti itu mas Dari data dari awal berdirinya kerajaan Tumapel yang waktu itu dipegang oleh yang namanya Tunggulametong Akhirnya Tunggulametong itu menikahi Kendedes dan akhirnya Kenarok itu merebut Kendedes dengan cara juga yaitu terjadinya kisah Empu Gandring Mas Akhirnya membunuh Tunggulametong itu Tadi akhirnya karma-karma itu turun-temurun Mas Maka dari Majapahit itu akhirnya terjadi Ya perselisihan antara blok kanan dan blok kiri Dari dulu seperti itu Sejak Raden Wijaya akhirnya terjadi perselisihan antara Jaya Negara dan Tribuwana Wijaya Tunggadewi Nah akhirnya turun Diteruskan oleh Hayamur Menerima kejayaan Akhirnya terbentur lagi masalah bubat Nah dari bubat itu akhirnya mendapat karma lagi Dari turun-temurun akhirnya perebutan Apa namanya Perebutan kekuasaan antara sodara dengan sodara Misalkan dari keturunannya raja ini dengan raja ini Nah berebut Misalkan dari istri selir atau permeswaru Nah perebutan seperti itu mas Seakhirnya mencapai menerima kelemahan Hingga sampai Dibilang Sirno Kertaneng Bumi pada masa era kerajaan Brikerta Bumi Ya mas Ya akhirnya diteruskan oleh Ya Rana Wijaya Gerinda Wardana itu tadi Itu ya Menantunya yang Brikerta Bumi sendiri Yang akhirnya itu diteruskan oleh patehnya Namanya Pateh Udara Yang disebut Brawijaya ke-7 itu Tapi itu sudah di bawah kekuasaan kerajaan demak Nah dari faktor ini demak ini Sasaran empuk Untuk dimanfaatkan Untuk menjatuhkan Mojo Pahit Karena apa Dulu itu kan Kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya Kadipati Kadipaten Mas Makanya disebut Adipati Kan itu dulu Bali di bawah naungan Majapahit Bali di bawah naungan Majapahit yang namanya Kadipaten juga Bukan kerajaan Ya contohnya Kalau Kraton Solo Kadipatennya di Manggunegoro Kalau Hamunggu Buwono Kadipatennya di Paku Alam Seperti itu Kalau Mataram Jadi Majapahit itu seperti itu Belambang Kadipati Belambangan Yang ada di Banyuwangi Terus di Ponorogo Dulu banyak Kadipaten-Kadipaten yang ada di Berbagai daerah Dulu Dimanapun kerajaan-kerajaan Di bawah naungan Majapahit itu namanya Kadipaten Atau Makanya Rajanya disebut Adipati Adipati Melambangan Ya kan Terus Nema itu kan Nema Bintoro Itu kan Dipegang oleh Raden Matah Yaitu putranya yang Brawijaya sendiri Dari putri Dari putri Istrinya dari Yang Dari Cina Yaitu Mongolia Itu namanya Siubanji Ya kan Nah dengan itu Siasat itu Memanfaatkan Kerajaan Demak Nah akhirnya Si Raden Patah itu dipengaruhi Dengan istilah Ajaran-ajaran yang bukan Dari Nusantara Nah Makanya dulu Pertempurannya karena Permasalahan Kepercayaan Ya kan Jadi Semua Kerajaan Harus diharuskan Untuk masuk ke Ajaran Yang dari Islam Waktu itu Nah Wajudnya gini Wajudnya Dengan pertama Awalnya itu Sampai Hingga sekarang Itu semakin meningkat Doktrinisasi Dampak dari doktrinisasi Semakin meningkat Bukan Menjadikan secara Jiwanya Orang itu Lemah Gitu Gitu Jadi secara Spiritualitas Yang dimiliki Nusantara Yang sebenarnya Benar Gila Karena apa Ya dibatasi dengan Pembatasan Pengetahuannya Dibatasi oleh Atau terpenjara dengan dogma Dan doktrin itu sendiri Hingga berdampak Hingga sekarang Nah Itu masih Tambah lagi Kedatangannya Yang penjajah Penjajah Dulu awalnya Faktor perdagangan Akhirnya juga Di zaman Kalau Penjajahan Cara agama Itu di masa Akhir Keruntuhan Majapahit Dan setelah Datangnya Majapahit Datang lagi Para bule-bule Kebubule Mas Nah Itu dengan Politik Ekonomi Dulu kan Ekonomi Banyak dari Dari orang Arab Orang Cina Ya kan Dari orang Orang Belahan Benua Eropa Pada kesini semua Karena mereka Kenapa kesini Mereka mencari sesuatu Yang tidak ada Di negaranya Tapi di Nusantara Ada Termasuk Rempah Terus Dulu Makanya penjajahan Zaman Belanda Itu kan mereka Memproduksi Gula Ya kan mas Ya kan Karena Tanah Jawa ini Tanah Subur Dulu kan banyak Ehm Pohon-pohon tebu Kan makanya kan banyak Kap Kereta lori Itu kan buat produksi Gula Ya kan Makanya daerah-daerah Yang dimana dulu Markas Majapahit Eh maaf Markas Belanda Mesti ada Kayak Stasiun Kereta lori Ya gitu banget Daerah Pasuk Dimana-mana ada Nah Dengan itu akhirnya Mereka bisa meningkatkan Tarif Tarif kehidupannya Bagi negaranya Itu dan Akhirnya berkembang Semakin keterpurikan Dari pola pikir manusia itu Dulu kan Penjajahan itu Kan orang Santara Itu Anak Lepas Sekolah Mas Nah itu akhirnya Berdampak Pembodohan ini Akhirnya turun-temurun Nah dari Pembodohan ini Akhirnya menjadi Genetika Mas Nah genetika-genetika Itu seharusnya Dulu kita mempunyai Kecedasan yang oke Karena Karena Dulu Lelur kita yang zaman Penjajahan itu Orang memang dibodohkan Tidak boleh sekolah Nah akhirnya Genetikanya turun-temurun Akhirnya kita menjadi generasi yang bodoh Dulu lelur kita otaknya Tidak seperti orang sekarang Ini Maksudnya gini mas Eh Yang menjadikan mental kita Ini menjadi Bobrok Gampang 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 terprovokasi Dengan orang lain Ya kan Padahal kita juga Agama banyak Keperayaan Juga banyak Ya kan Nah Tapi tidak menjadikan baik Nah sedangkan Cina Itu pakai paham komunis Ya Negaranya maju Ya kan Teknologinya juga maju Nah Ada apa dengan mental kita Ya itu tadi Karena faktor Ya itu tadi Karena faktor dari Zaman Sekarang Belanda menjajah Indonesia itu sudah berapa ratus tahun Kan gitu kan Bayangkan sendiri Ya kan Ibaratnya loh Indonesia Mengalami Kemerdekaan itu 77 tahun kan Ya kan mas Itu tuh lamanya kayak gitu Apalagi yang 350 tahun Bisa dibayangkan Bisa dibayangkan berapa lamanya itu kan Berapa generasi aja itu kan Nah kan Nah makanya dengan adanya seperti itu Dulu itu memang orang Jawa itu pendidikannya memang di nol kan Dibikin goblok biar manusia Atau orang-orang nusantara ini tidak mempunyai pendidikan Nah dari pendidikan yang nol ini Akhirnya turun-temurun mas Akhirnya dengan Tingkat kerendahan Akhirnya orang mencenderung punya SDM rendah Ya kan mas Nah dengan kejadian SDM rendah itu Membuat orang mudah dipengaruhi Mudah dibodohi Mudah dikelabui Dampaknya seperti itu Seharusnya Orang kalau mempunyai kecerdasan Dia mempunyai kreativitas Ya kan Dengan kreativitas itu Dia menciptakan sesuatu yang membuat negara ini seharusnya bisa maju Sekarang gini Di nusantara ini Yang diribukan masalah kebenaran dan kesalahan Antara agama satu dengan yang lain Ya kan Hanya berlingkup ke situlah Kalau orang berpikir hanya sebatas itu Kapan maju-majunya Kan gitu kan Kalau di Cina Kan enggak Enggak pernah dia meribukan Ini benar dan salah Ini benar dan salah Selalu melakukan perbandingan Ya otaknya enggak akan maju Walaupun orang mereka itu negara komunis loh Tapi mereka kan otaknya terasah Daya intelektualitasnya mengasah Tetapi kelemahan mereka adalah spiritualannya lemah Gitu loh Hanya terfokusan pada sifatnya duniawi Nah kalau orang yang terarah dengan spiritualitasnya Mereka akan tahu kemanfaatan diri kita kepada alam Nah orang jauh ada pengertian namanya Hamemayuhayuninbawono Ya kan Jadi kita Diberikan kehidupan oleh alam Kita juga memberikan Kelestarian pada alam itu Dia tidak mengalami kerusakan Nah Kan ada sisi plus minusnya disitu Mereka memang secara teknologi berkembang Tapi itu akan merusak Kondisi alam itu sendiri Gitu loh Akhirnya orang punya banyak mobil Seharusnya menciptakan yang sekiranya teknologi Bila dipakai oleh orang banyak Itu tidak merugikan untuk alam itu Contoh kendaraan Sekarang di dunia ini kendaraan berapa Banyaknya Mereka mengeluarkan nasab CO2 itu Yang akhirnya merusak Yang namanya Atmosfer Atmosfer ini akan Mempengaruhi Mempengaruhi radiasi Kelemahan dalam menangkal radiasi matahari Nah ketika kelemahan atmosfer dalam menangkal Akhirnya tembus ke bumi Nah ke tembuni Akhirnya mempengaruhi kehidupan Baik dari tanaman hewan Bahkan manusia Bahkan aktivitas dari bumi itu sendiri Nah akhirnya terjadi bencana alam Iya mas Camping itu juga mau mempengaruhi Mencet otak manusia Akhirnya timbul angkala murka itu Ini orang Ibaratnya ini Alam-alam Tidak tahu Ibaratnya Ini orang keduman ini Akhirnya orang cenderung melakukan hal itu Kalau tidak gila Bagian Akhirnya orang Secara spiritualitasnya Sudah tidak jalan lagi Walaupun itu Mereka orang beragama loh Ternyata mereka Masih melakukan sesuatu hal yang merugikan untuk alam ini Nah makanya Kembalikan di Adanya kebangkitan spiritual Karena apa Ketika orang itu Hanya bekerja intelektualitasnya Atau agiumnya Mereka akan bekerja sama dengan AQ Tetapi AQ Tanpa diadanya Peningkatan di dalam spiritual kita Juga tidak bagus Makanya yang namanya SQ itu Sifatnya pengendali Makanya dibilang tengah Simbolnya Trisula Jadi ibaratnya Trisula Brahma Wisnu Siwa Penciptaan Pemeliharaan Peleburan AQ SQ 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 Прав karena kemanfaatan dari SQ ini lebih penting karena sifatnya penyeimbang orang akan kelebihan intelektual tanpa spiritual juga akan ya itu tadi yang terjadi sekarang ini hanya orang memikirkan kemanfaatan secara duniawi tanpa memikirkan kesehatan bagi alam itu sendiri akhirnya ini mempengaruhi emosional emosionalnya orang akhirnya cenderung seenaknya sendiri angkara murka itu tadi makanya perlunya kebangkitan spiritual ini nah untuk apa tujuannya untuk agar orang yang mempunyai IQ yang tinggi ketika mereka diimbangi dengan dibimbing oleh spiritualnya maka akan menjadi baik jadi menginginkan adanya suatu kreativitas untuk melakukan penciptaan tapi tidak juga merugikan untuk alam itu sendiri tetapi yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu itu kan sebenarnya faktor-faktor yang sejelas tinggal kita apakah kita bisa membuka mata kita dengan selebar-lebarnya kita buka mata kita selebar-lebarnya kita berusaha untuk menganalisa sebenarnya itu tampak nyata di depan mata kita kenyataan apa yang menjadi kerusakan di dunia ini cuman karena kadang orang itu ya secara secara intelektualnya kadang orang itu main tapi ditakut-takuti yang disifatnya non-fisik itu tadi ditakut-takuti yang namanya dosa kita lepas dari lingkaran dogma ini kamu akan begini nah itu loh mas ya tak kamu harus mengikuti aturan ini biar kamu ini-ini-ini kamu harus begini Tuhan 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 nah itu di ancam neraka diimbangi surga akhirnya seharusnya ini mereka mempunyai potensi mempunyai potensi secara akhirnya tapi secara eskunya mereka terpenjara ya tak mas makanya perlunya kebangkitan spiritual ini biar spiritual ini bisa posisi di atas ini namanya Trisola itu kan dibuisi sekarang gini mas ya tak ya tak di atas ayu di atas tapi secara eskunya itu di tenggi di bawah nah makanya perlunya dipangkitkan ini yang dipangkitkan ini ya mas analoginya seperti itu nah untuk jujunya apa untuk mencapai keseimbangan ketika dari setiap orang ini menanamkan keseimbangan di dalam diri kita itu akan memberikan energi positif buat bumi ini karena hukum cermin ya mas mirror apa yang tempat-tempat di depan kita ya itu apa yang akan kita alami nah makanya piye ya di dunia ini tanpa ada keseimbangan yang namanya spiritualitas itu akan menuju pada suatu kehancuran dunia pasti makanya perlunya kebangkitan spiritual itu tujuannya untuk itu namun bagi orang yang masih mempertahankan dari jeratan atau lingkaran yang namanya dioktrin dan dokma itu mereka tidak akan selamanya mendapatkan pencerahan dan padahal alam ini akan memperbaiki rumahnya manusia diberikan pilihan ingin bergabung dengan keselarasan alam ini atau pergi atau pergi pilih ini alam akan memperbarui atau merevolusi dirinya rumahnya ini untuk menjadi lebih baik ya kan untuk mencapai tingkat keselarasan dan keseimbangan dan manusia diberikan pilihan mau ikut dengan dia atau akan pergi pergi dalam artinya itu tadi pembersihan itu mas terjadinya bencana karena setiap terjadi perubahan atau yang namanya pembaikan alam yang namanya transisi peradaban itu kan pergantian transisi peradaban sebenarnya pembaharuan kehidupan agar bumi ini terlesarikan itu kerja secara alami otomatis di dalam kinerja alam itu sendiri ketika alam ini melalami ketidakseimbangan maka dia akan melakukan reflektifitas ya kan kalau kita dudukkan kalau gak nyaman kan pasti kita reflekt melawan reflekt untuk mencari kundalininya nah bumi ini kan juga mencari kundalininya titik nyamannya itu tadi untuk apa untuk keseimbangan ya manusia dengan bumi itu sama kinerjanya sama manusia apa untuk mencari kundalini tujuannya untuk mencari ketenangan nah kalau sudah mencari apa tujuannya mencari kenyamanan kalau sudah nyaman baru menemukan ketenangan apa iso namanya kita menemukan ketenangan diri kita dulu belum bisa nyaman kan gitu kan dalam posisi yang senyaman mungkin makanya kan kundalininya cakra dasar ini nah tujuannya apa untuk menemukan titik kenyamanan kalau sudah kita mencapai titik kenyamanan baru kita menemukan ketenangan kalau sudah tenang baru menemukan titik keseimbangan keseimbangan ini akan timbul keselarasan keselarasan ini akan tercipta kedamaian tidak kecaya kedamaian ini akan memberikan kehidupan yang selayaknya kehidupan yang natural terima kasih selamat menikmati